Jadi 20 per 60 Kamu sederhanakan Oke Sambil ngitung ya Ikut tulis dulu diketawinya Diketawi Diket Ada Jarak ya Jarak Sama dengan 15 km Lalu Ada Waktu Waktu Sama dengan 20 menit Menit Lalu Ditanya kecepatan Ditanya Kecepatan Ket Sama dengan Kecepatan Jawab Jawab Sama dengan Kecepatan Rumusnya Tadi sudah Ketemu ya J Jarak Per W Per W Kok bisa bu Iya Karena kan Ini rumusnya J J K K W Kamu selalu Ingat Rumus ini Aja Oke Ini boleh Ditulis sekali Boleh Ditulis garis Seperti ini Kalau sejajar Dikali Kalau atas Bawah Dibagi Sudah Sudah Ada yang Ketemu Belum Saya Sudah Karena Ketemu Berapa 5 Kilometer 5 Kilometer Ada yang Lain Belum Ya Masir Belum Belum Oke Kita bahas ya Biar gak lama Nah Tinggal kita masukkan Aja Yang penting Kamu sudah Nemu ya Rumusnya Kecepatan itu Jarak Bagi waktu Sampai Disini Sampai Cari rumus Sudah Ngerti Dilihat Dari Ini Rumus Dari sini Kecepatan K Kamu tutup Yang Dipakai J Per W Gampang kan Lalu Tinggal Dimasukkan Aja Nah Ini Masalahnya Yang diminta Kecepatan Dalam Satuan Kilometer Per jam Padahal Diketahuinya Menit Nah Jaraknya Kilometer Berarti Menitnya Harus Dijadikan Jam Oke Berarti Ini Langsung Kita Jadikan Jam Caranya Bagaimana Caranya 20 Karena Menit Kejam Itu Dibagi Dengan 60 Jadi Seperti Ini Tinggal Disederhanakan Ya Dicoret Nolnya Dicoret Nolnya Tinggal 2 Per 6 2 Per 6 Bisa Disederhanakan Sama Sama Dibagi 2 Dapat 1 6 Dapat 3 Jadi Hasilnya Seperti 3 Jam Bukan Setengah Jam Kalau Setengah Jam Itu 30 Per 60 Di Setengah Jam Nah Kalau Sudah Ketemu Seperti Ini Baru Bisa Dimasukkan Jarak 15 Dibagi Seperti 3 Nah Ini Caranya Bagaimana Bu Nah Caranya Per Itu Diganti Titik 2 Bagi Yang Biasa 15 Titik 2 Seperti 3 Nah Ini Sama Ya Ini Itu Sama 15 Per Seperti Itu Sama Dengan 15 Dibagi Seperti 3 Nah Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Tinggal Dibalik Ya Nggak Ini Sama Dengan 15 Dikali 3 Per 1 Kalau Kalau Kamu Jawabnya 5 Itu Kamu 15 Dibagi 3 Nggak Boleh Itu Ini Ada Sepertiga Bukan 3 Jadi Harus Dibalik Oke Nah Ini Yang Sering Dilupakan Jadi Jadi Sama Dengan Berapa 45 Iya 45 Kilometer Per Apa Itu Per Jam Per Jam Seperti Itu Ya Kalau Ada Soal Seperti Ini Nggak Boleh Salah Ya Kan Udah Belajar Ya Nanti Di Screenshot Terus Ditulis Di Buku Tulis Ya Biar Screenshot Kalau Kamu Habis Itu Ditulis Itu Kamu Akan Belajar Lagi Mengingat Lagi Nggak Mudah Nulis Hasil Screenshot Ini Pasti Kamu Mikir Lagi Ya Kan Oke Nah Disini Jadi Ini Ngerti Ya Ini Berarti Ini Sepertiganya Ibu Kecilin Biar Nggak Bingung Nah Posisinya Lurus Sama Dengan Ibu Kecilin Satu Per Tiga Gini Nah Sekarang Ini Itu Sama Nilai Ini Kan Per Bingung Kan Per Nah Pernya Itu Diganti Dengan Titik Dua Pernya Ini Pernya Ini Ibu Ibu Digari Biru Per Ini Kamu Ganti Tutik Dua Oke Ini Harus Pakai Ini Harus Banyak Latihan Kalau Kayak Gini Nggak Bisa Kamu Satu Sekali Latihan Terus Langsung Ingat Susah Karena Matematika Itu Nggak Bisa Dihafalkan Tapi Harus Banyak Latihan Oke Sampai Sini Gimana Ada Yang Ditanyakan Dengan Kecepatan Rata-rata 70 Kilometer Perjam Bus Tersebut Berangkat Pukul 9 Dan Menempuh Jarak 175 Kilometer Jika Di Tengah Perjalanan Bus Beristirahat Selama 30 Menit Pukul Berapa Bus Tiba Di Kota B Yang Ditanya Apa Itu Pukul Berapa Waktunya Ya Yang Diketahui Apa Diketahui Kecepatan 70 Kilometer Jaraknya 175 Kilometer Oke Waktunya Waktu Berarti Kita Tulis Diketahuinya Ya Nomor 10 Diketahui Nomor 10 Diket Diket Sama Dengan Kecepatan Kecepatan Sama Dengan 70 Kilometer Iya Eh Kilometer Perjap Lalu Diketahui Lagi Menempuh Jarak Berarti Jarak 175 Kilometer 175 KM Ada Diketahui Lagi Berangkat 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 Pukul 0 9 0 0 Nah Disini Nanti Kita Disuruh Mencari Waktu Dan Tibanya Selain Mencari Waktu Ini Berapa Kilometer Eh Ibu 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 Jika Di Tengah Perjalanan Bus Sempat Beristirahat 30 Menit Pukul Berapa Bus Tiba Di Kota B Jadi Nantikan Kita Cari Waktunya Setelah Ketemu Waktunya Karena Ada Istirahat Berarti Kita Tambah Dulu Waktunya Ditambah 30 Menit Iya Kalau Istirahat Akan Lebih Lama Sampainya Berarti Nanti Kita Cari Waktunya Ditambah Dulu 30 Menit Baru Dicari Jam Tibanya Jam Berapa Dengan Cara Tadi Waktu Yang Dibutuhkan Dikurangkan Dengan Waktu Eh Dikurangkan Maaf Ditambah Dengan Waktu Berangkat Nah Kalau Mencari Kalau Misalkan Tibanya Sudah Diketahui Ini Itu Baru Tiba Dikurang Berangkat Itu Lama Waktunya Kadang Ada Soal Yang Sudah Diketahui Tibanya Juga Kan Ada Nomor Sebelumnya Itu Nah Tinggal Waktu Nyampenya Dikurangi Waktu Berangkat Kayak Gini Jasmine Berangkat Pukul 7 Nyampe Sekolah Pukul 7 30 Berapa Lama Jasmine Berangkat Ke Sekolah Berapa Lamanya Berarti Kan 7 30 Dikurang 7 Jadi 30 Menit Sama Kalau ada Soal Seperti itu Tibanya Dikurang Berangkatnya Nah Kalau ini Tibanya Tidak Diketahui Waktunya Pun Tidak Diketahui Jadi Kita Cari Waktunya Dulu Setelah Dapat Waktunya Baru Nanti Ditambah Jam Berangkatnya Jadi Jam Berangkat Waktunya Berapa Nah Itulah Tibanya Seperti Itu Kita Tulis Ditanya Ditanya Waktu Waktu Lalu Jawab Sama Dengan Jadi Rumusnya Apa Waktu Sama Dengan CKW Berarti Jarak Dibagi Kecepatan Oke Jarak Dibagi Kecepatan Kecepatan Satuannya Sudah Sama Kebetulan Sudah Sama KM Jadi Langsung Kita Bisa Masukkan Tidak Seperti Tadi Jarak Jarak Berapa 1 7 5 KM Dibagi Kecepatannya 70 Oke Bisa Disederhanakan Bisa Bu Iya Sama Sama Dibagi 5 Boleh Atau Langsung Pembagian Besok 175 Bagi 70 Boleh Bebas Boleh Disederhanakan Kalau Disederhanakan Berarti 5 70 Itu Dapat Berapa 140 Bu 140 70 Dibagi 5 10 Itu Kan 50 Itu 20 20 Dibagi 5 Dapat 4 Berarti 14 Ya Kalau Mau Disederhanakan Dibagi 5 Ini Dapat 14 Ya Ini Dapat Ini Dibagi 5 100 Itu Dapat 20 75 Itu Dapat Berapa Dibagi 5 175 Dibagi 5 3 15 2 5 5 3 5 5 5 Dapat 5 35 35 35 Per 14 Masih Bisa Disederhanakan Masih Sama-sama Dibagi 7 Dapat 5 Sama Dulu Bisa 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 Sama-sama Bagi 7 Ini Dapat Berarti Yang 35 Jadi 5 Yang 14 Jadi 2 Bu Iya Berarti 5 Per 2 5 Per 2 Jam Atau 2 Setengah Jam Ya Nggak 5 Per 2 Itu 2 Setengah Jam Nah Ini Sudah Ketemu Waktunya Sekarang Kita Mau Cari Pukul Berapa Bus Tiba Berarti Jadi Jadi Bus Bus Tiba Tiba Di Kota B Di Kota B Itu Sama Dengan Berangkatnya Pukul 9 0 0 Ditambah Dengan 2 Setengah Jam 2 Setengah Jam Tulis 0 2 Titik 30 Ya Enggak Setengah 30 Menit Setengah 30 Menit Dari Mana Bu Ini 2 30 Karena 2 Setengah Jam Itu Hadi Ya 5 Per 2 Setengah Jam Kali 60 Menit Setengah Kali Setengah Kali 60 Itu Dapat 30 Jadi Setengah Jam Itu 30 Menit Jadi 2 30 Gitu Ya Kalau Bisa Diafalkan 1 per 4 Jam 45 Setengah Jam 30 3 4 45 Itu Udah Sering Sekali Dikeluarin Dan Itu Kan Tiap Hari Kita Sebutin Ya Kan Setengah 7 Setengah 7 Itu Jam Berapa Setengah 7 Itu Jam 7 Dikurangi Setengah Jam Ya Kan Setengah 7 1 Setengah Jam Berarti 1 Jam 30 Ya Kita Sudah Di Luar Kepala Nah Sekarang Kita Jumlahkan 9 Tambah 2 Berapa 11 Jadi Tiba Jadi Bus Tiba Di Kotabi Itu Jam 11 30 Nah Ini Kategori Soal Yang Susah Semoga Nanti Yang Dikeluarkan Yang Susah Satu Aja Ya Nomor 9 Atau Nomor 10 Gitu Biasanya Satu Yang Susah Dikeluarkan Oke Bentar Saya Tulis Oh Mau Ditulis Gau ��고 Bias Tiduk Lapp You 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 Terima kasih.